Partai Nasdem menyodarkan putra selung Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, yakni Ilham Akbar Habibie ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Jakarta pada Kamis 18 Juli, yakni untuk diperkenalkan sebagai bakal calon gubernur yang diusung untuk Pilkada Jawa Barat 2024. Diketahui Ilham berkunjung ke PKS didampingi Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim untuk bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaigo. Mereka melakukan pertemuan sekira 30 menit dan membahas sejumlah potensi kesepakatan politik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan warta kota. Yolanda Putri Dewanti silahkan untuk laporan lengkapnya. Ya baik Adila, terima kasih dan selamat sore Tribunars. Memang baru saja tadi Kamis 18 Juli 2024 sekiranya pukul 9 pagi, di mana Partai Nasdem bersama dengan putra sulung Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, yakni Ilham Akbar Habibie, menyambangi markas DPP Partai Keadilan Sejahtera yang berada di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Di mana Ilham datang sekiranya untuk meminta dukungan kepada Partai Keadilan Sejahtera untuk bertarung memperbutkan kursi nomor 1 di Pilgub Jawa Barat. Di mana Ilham juga turut didampingi oleh Sekjen Partai Nasdem, yang ini Bapak Hermawi Taslim. Dan kedatangan mereka pun turut disambut oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera, yang ini Bapak Ahmad Saiku, di mana pertemuan mereka terjadi kurang lebih selama hampir 30 menit. Dan dalam pertemuan tersebut, mereka membahas sejumlah potensi kesepakatan politik yang nanti akan diusung di Pilkada 2024. Lalu Hermawi juga mengatakan bahwa Jawa Barat memang merupakan provinsi terbesar yang memiliki sumber daya yang besar. Adapun dalam hal ini, menurutnya kunjungan itu dilakukan untuk saling melengkapi dalam menghadapi Pilkada 2024. Sementara itu, tanggapan dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera, yang ini Bapak Ahmad Saiku, yang mengatakan bahwa beberapa hal yang menjadi kesepakatan, yakni mengemenai pengembangan sumber daya manusia untuk menuju Indonesia Emas 2045 mendatang, namun terkait dukungan kepada Ilham di Jawa Barat, Saiku mengatakan bahwa partainya belum memberikan keputusan. Adapun sebagai bakal calon, Ilham Habibi mengatakan bahwa Jawa Barat memang merupakan salah satu provinsi terpenting di NKRI, sehingga menurutnya Jawa Barat bakal memiliki peran penting untuk menyongsong visi Indonesia Emas tersebut. Sekian Adila dan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.